Kebiasaan merundung atau membuli junior itu sebenarnya sebagai salah satu wujud dari kehendak berkuasa atas manusia lain Itu namanya will to power Sangat subur di negara yang masih kultur feodal Dimana demokrasinya masih unyu-unyu Yang demokrasinya udah maju aja masih ada kok Selama masih ada kesenjangan, di itu masih akan ada perundungan Antara yang kaya ke yang miskin, antara yang pinter ke yang bodoh Itu akan selalu ada Cuma will to power, kehendak untuk berkuasa terhadap manusia lain Itu sudah pelan-pelan akan pudar oleh will to freedom Kehendak untuk bebas Kesetaraan dimana ada di setiap manusia Jadi mental feodal itu ada di kultur dimana masih ada sistem hirarki yang kuat di dalam pikiran manusia Dimana dulu misalnya di sistem pendidikan Ketika seorang tua mengirimkan anaknya untuk berguru di sebuah padepokan Atau di sebuah perguruan itu dinamakan nyantrik Atau meguru dimana siswa baru itu menjadi semacam pembantu atau puno kawan Dimana dia disuruh untuk nyuciin kuda gurunya Nyuciin baju seniornya Atau mungkin nganterin anak gurunya kemana Begitu Supaya dia mendapatkan ilmu pelan-pelan Tapi itu kan zaman dulu Zaman kerajaan Nah sekarang kan udah zaman negara demokrasi kan Ya jadi Sekarang ini harusnya bukan waktunya untuk Menggunakan will to power dengan cara untuk menekan Karena will to power itu bisa ada dua cara Dengan menekan Anak buah atau juniornya sekuat-kuatnya Sampai mereka lemah tidak berdaya dan mereka nurut Itu cara pertama Cara kedua itu membuat Ini cara yang baik ya Membuat Anak buah atau juniornya itu berhutang budi pada seniornya Jadi mau nurut dan mau mengikuti sistem Tapi secara elegan Ya ketika si junior sudah berhutang budi Dengan cara seniornya mengajari dengan baik juniornya Otomatis junior akan nurut Dan mengikuti sistem secara elegan Itu akan terbentuk kultur yang baik Kultur yang setara Mendekati setara lah begitu Ya Tapi Beberapa orang itu Merasa ingin membalas dendam terhadap perlakuan yang dia terima dahulu Ketika dirundung Nah ini waktunya untuk Memutus lingkaran setan dendam Dan Will to power yang jelek tadi Ya Jadi Kembali ke mental feudal tadi Minta dipahami ya Kalau di mental feudal ini Ada mentalitas tuan dan mentalitas buddha Dimana si tuan selalu berusaha ingin menggunakan peluangnya untuk menekan bawahannya Sampai mereka tidak berdaya untuk melawan Tapi si mentalitas buddha ini Tapi si mentalitas buddha ini Sebaliknya Itu juga menggunakan will to powernya Untuk meminta belas kasihan Ya Jadi menjual Keibaannya Keibaan dari situanya itu Terhadap kondisi kesehatannya Kemiskinannya Kelemahnya Untuk tetap dalam zona nyaman Itu juga tidak baik Mentalitas buddha dan mentalitas tuan ini Harus dihapuskan Di era kesetaraan ini Sudah ya Pembicaraan tentang bullying Saya akhiri Nanti tidak disalah artikan Gimana-gimana Yang penting kita akuin Bahwa bullying itu masih ada Dan bagi yang hobi bullying Silahkan balik ke masa lalu Ke zaman kerajaan Silahkan melawan bullying Dalam imajinasimu Dengan naik kuda Di zaman masa lalu sana ya Merjaga